Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Sobat Prima Akun Selamat datang kembali di channel Prima Akun Tetap bersama saya Muhammad Azhari Dan tak lupa Saya selalu cekkan ribuan terima kasih kepada Sobat Prima Akun semua Yang telah men-support channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan Konten-konten terbaru di channel Prima Akun Oke kali ini kita akan Membahas tentang Kenapa generator Ataupun alternator dan juga Transformator berada Pada rating KVA Bukan pada rating KW atau Kilo Oke baiklah mungkin akan kita Persentif kembali tentang Satuannya Kalau kita bilang kVA Ataupun Kilo Nah basicnya itu adalah VA dan Watt Full ampere dan Watt Ini bedanya saya Semu Semu Oke memang Ini merupakan sebuah dilema Kenapa? Karena pembangkit itu kadang Banyak yang Menyatakan dalam Watt Contoh Pembangkitnya adalah 200 MW Atau Pembangkitnya 15 MW Masih ada seperti itu Nah ada juga yang Menyatakan Contoh Pembangkit itu adalah 16 MW Kemudian ada yang bilang 15 MW Ada yang bilang 2.500 MW Nah Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah karena Standar ya Bukan standar ya Biasanya Nah biasanya Pengkategorian dalam VA dan Watt ini Ini berdasarkan Acuan negara ya Yang biasanya Memakai Watt ini Dalam kategori Pembangkit itu Adalah negara Amerika Dan Rata-rata yang memakai Frekuensi 60 Itu bisa Memangkat berbagi Itu dalam Watt Nah selebihnya Mereka akan Memakai VA Kalau saya Ditanya Ini dimana Watt sama VA Saya lebih condong Ke yang namanya VA Kenapa bagi saya Watt adalah Contoh Lihat gambar di samping Ini adalah proyeksi Indonesia pada Tahun 2016 Listriknya Harus bisa Men-supply 1885 Tera Watt H Watt Ada bahasa Tera Watt Ketika ada cerita Ini kita Sengkirkan Teranya Tinggal Watt 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 Artinya Konsumsi Nah ketika Kita bilang Watt 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 Berarti adalah Konsumsi Dari beban Indonesia Harus Bisa Berhasilkan Ini proyeksi Proyeksi Di 2060 Sebesar 1885 Tera Watt Watt Panjang Untuk Men-supply Mati Ini Bapak Watt Seluruh Indonesia Lalu Tanya Apakah Indonesia Harus Menjediakan Beban Hit Dengan Nilai 1885 Tera Watt Pertanyaan Bisa Bisa Jawabannya Bisa Tidak Kenapa Ketika Kita Bilang Watt Berarti Itu S Dikali Cos B Kalau Cos B 1 Berarti 1885 Watt S Namun Apakah Mungkin Cos B Itu S S 1 Ini Akan Kita Mengahas Kenapa Saya Lebih Codong Pol Ampere Terhadap Pemakaian Generator Dan Transformator Yang Pertama Kenapa Alasan Saya Memilih V A Watt Simple Yang Pertama Kita Harus Tahu Luruh Ini Balik Balik Ke Segitiga Danya Lagi S Dengan D Kali I Ini Anggap Lagi B S B S 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 D S S Goal S S S itu adalah sisi PLN, benar gak? material rumah keadaan itu masih banyak yang bilang rumahmu berapa war? eh 900 300 satu war listrik di KWH Metacomong itu adalah fall-up NVA kenapa? karena dia adalah sisi pengeplay atau sisi pembangkit kita yang memakai beban itu memakai apa? contoh lampu 50W, 10W, pernah gak kalian dengar lampu 50VA? belum pernah atau TV 100W tapi TV 100VA nah dari situ saya sudah salah satu ya, tapi ini bukan yang paling utama dimana P adalah satuan untuk si beban S adalah satuan untuk si penyurna nah nanti ini akan kita kupas lagi di agenda berikutnya yang kedua masalah konsisten konsisten konsistensi dalam rating nah apa maksudnya konsistensi dalam rating? nah ini saya contohkan saya punya sebuah generator yang buatan Amerika ya merknya adalah Caterpillar oke disitu dia menyatakan red power oke red power kemudian 2500 KPA power faktor 0,8 oke lalu ada namanya aktif power nah ya aktif power adalah 2000 dari mana 2000 jelas ini dikali dengan S dibagi eh dikali dengan faktornya 255,8 2000 atau 2 ketika dipenuhi kalian pakai jensit berapa? jensit 2 ada 4 unit 8 Mb oke ada nggak yang bisa menjamin faktor daya ini faktor daya nanti di sisi depan 2 dia dikatakan 2000 atau 2 Mb ketika 2000 KPA ini kebanyakan 0,8 gimana ketika Kospinya 0,6 atau 0,9 berubah 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 ketika faktor daya beban yang lain adalah 0,6 dia nggak menjadi 2 Mb atau 2 Mb itu nggak dibawahnya ketika dia melayani beban dengan faktor 0,9 maka KW yang bisa dipakai itu justru diatas 2 Mb nah jadi kan nggak konsisten ya ya nggak konsisten dimana sebuah rating itu dikatakan harus gini loh nah jadi dia tetap berubah-ubah parameter yang tergantung si faktor daya kalau KW KVA nggak tergantung sama yang namanya faktor daya berapapun faktor daya beban ini kebatas perjambung 2500 KVA nah ini akan kita bahas nanti di poin ketiga poin ketiga generator dan alternator atau alternator dan generator lah ya ini berfungsi membangkitkan apa membangkitkan ya kah membangkitkan arus atau membangkitkan tegangan oke generator dan alternator ini hanya fungsinya itu adalah membangkitkan tegangan yes tegangan output dari generator adalah tegangan oke ketika tegangan mendapatkan di menjadi closebook yang di atau artinya ada supply beban seperti ini ini disimulator alat tegangan ya tegangan DGL tegangan jepit ketika sudah ada masuk beban oke dihubungkan dengan yang namanya load beban otomatis DGL di sini akan menjadi tegangan jepit ya nah ini harus membedakan kaki atau tegangan jepit kok yang dimana sudah ada dan disini mengalir adalah arus i ya berapa besarnya i tergantung beban beban ini i adalah W ya P dimana P adalah P kali i adalah faktor daya yes jadi i tergantung faktor daya bisa berubah ya ketika kita naikkan faktor daya arus jadi kecil ketika kita faktornya jelek arus menjadi besar nah namun yang ada pada sisi pembangkit hanya V dan i itu pun kalau sudah dibebani ketika tidak dibebani dia hanya ada V doang yaitu KGLE nah disini maka saya perajuan bahwa di generator itu hanya ada V dikali i yaitu S dikali i dikali i oke lalu ada yang bertanya bang so berapa sih maksimalnya si S yang membangkit ini atau kapasitas kenapa ada 2500 kenapa ada 15 MPa kenapa ada 100 MPa nah itu tergantung daripada konstruksi dari si generator ini kalian boleh lihat pada sebelumnya yaitu tentang kupas kuntas generator karena disini arus yang mengalir itu merupakan panas dari segi elektriknya saya katakan dikumpar pada generator ini ada kumparan jangkar atau kumparan stator ketika arus yang dilewati lebih daripada kemampuan KHA nya dia akan terbakar dia akan terbakar nah itu salah satunya jadi ketika ada dikatakan 2500 KVA nah dengan tegangan 3,3 kv contoh maka tinggal dibagikan aja tuh akar 3 bagi tuh sekian akar jangan lebih dari segitu kalau lebih apa dari sisi mekanik yaitu generator moment inersia sudah diatur ketika kita memakai arus lebih maka terjadi yang namanya moment inersia yang lebih tinggi nah ini sudah berbahas juga tentang kenapa munculnya si moment inersia ini nah jadi apa ketika nanti dia harus menghadapi moment lebih besar namun kekuatan dari mekanik dari si rotor itu tidak mampu maka dia akan baling bahkan nanti dia bisa patah tidak kuat nah itu jadi tergantung konstruksinya nah jadi maksud kapasitas itu jangan dikerjakan lebih dari itu kenapa kalau dikerjakan lebih dari situ maka saya akan rusak boleh istilah kata generator apa yang rusak oh saya rusak mungkin sisi mekanik saya rusak kenapa karena saya diciptakan dengan konstruksi hanya bisa melayangi sampai wajib 500 kp seperti itu ini poin yang ketiga ya generator menghasilkan tegangan sorry trafo trafo pun seperti itu trafo itu tidak membangkitkan apa-apa ya trafo itu fungsinya menaikkan dan menurunkan tegangan sama yang hanya difungsikan situ tegangan begitu nanti iya dipasang bebang maka akan melihat arus disitu ketika arus itu lebih dari ratingnya maka yang terjadi apa ya sekumparan pada trafo juga bisa terbakar nah jadi yang sudah disediakan seperti itu nanti kita akan masuk ke poin yang lebih pertama oke poin keempat ini merupakan resume atau kesimpulan dari poin-poin sebelumnya oke disini ada generator sebagai pembagi disini ada beban ya bebannya ya beban industri kah atau beban rumah kan terserah ya oke kita tahu yang kita pakai pada beban ini pas hari-hari kita ataupun yang kita bayar ke PLN itu adalah what ya KW H low what what ya what yang dipakai kalau disini akan ada yang kita pakai ada what p nama what ini p kali i kali post p ya seperti ini kan oke kemudian ketika kita bilang ada p ya ini tergantung sifatnya balik lagi dia leading apa legging ya kalau dia utama biasanya itu legging ya sifat kepentingan itu legging legging ini meng apa ya menghisap atau memakailah memakai daya aktif dan juga daya reaktif yang ketiga yang ketiga itu yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga itu kenapa kita bisa memperbaiki faktor daya ini sudah saya jelaskan tentang leading dan leading ini kalau leading itu memakai daya aktif tapi beruangkan reaktif oke dengan simpulnya s s sama dengan s 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 sama dengan akan dikuatan tambah dikuatan atau S sama dengan V dibagi koski sama aja nah ya ini dia akan menyerap daya aktif dan juga menyerap daya aktif yang dibayar sama tetapi yang dikirim oleh Sipu Panukit apakah bisa cuma V doang yang dikirim tidak biar disini ada V dan ada I dia tetap akan mengirim bukan V yang dikirim tetapi apa S yang dikirim disini adalah S sama dengan V kita maji dua-duanya dikirim daya aktifnya dikirim daya reaktifnya dikirim nggak mungkin generator itu hanya mengirimkan si P yang berwarna bisa bos ya makanya kenapa kalau keperluan rendah nanti kita kena tenda kawasan masih karena mereka rugi membangkitkan S yang besar dan kecil contoh simpel aja ketika koski nya contoh pada saat trafo itu dulu dibubahnya sangat kecil untuk kos pincer itu mau sampai 0,1 ya 0,1 daya yang terbaca di situ misalnya 100 KW S yang dibutuhkan dikirim berapa 100 bagi 0,1 100 bagi 1 1.000 KW, 1 meja, BW, ketika bisa 100 KW, harus pilih 2,1, kan gak logis, ya, nah, gak akan mungkin generator ku mengirim P nya doang, dia mikir aku S, P nya dikirim, Q nya dikirim, tak, tak, gak akan mungkin, atau dia gak akan mungkin ngirim Q nya doang, gak bisa, bukan, yang dikirimnya tetap S, kemana pun ceritanya, tetap S, kebutuhannya dari si beban, tapi kita yang kita bayar, hanya P nya doang, nah, kalau itu ditanya, kenapa gak dibayar S aja, pelanggan rumah itu bayar, gak tau, mungkin ada yang lebih bisa menjawabnya, saya gak tau kenapa, yang dibayar hanya P nya doang, saya gak tau, oke, jadi, itulah salah satunya, kenapa, pembangkit ini ya, selalu mengirimkan S ke Beban, dia gak akan bisa ngirim B doang, atau dia ngirim Q doang, gak bisa, tetap ngirim S, yang ada di sini, hanyalah tinggal V, dan juga I, harus beban Oke, lalu kemudian, sampai seberapa besar I nya ini bisa, itu apa, disalurkan ke beban, berapa besar daya bisa disalurkan ke beban, sampai rating ini, sampai Contoh rating tadi, 2500 KPA Kemudian, dengan tegangan misal 33 KPA, yang tidak pas Berarti I, berarti I, S per akar 3, dari V 2500 KPA, dibagi akar 3, dikali 3300 Kalau KPA berarti, 1 kali 10 pangkat 3, nah inilah Oke, hasilnya adalah 437,4 Ampere Nah, Ampere adalah batasannya, kenapa? Karena kemampuan hantar arus dari koil-koil yang ada, akumparan pada stator atau jangka, hanya sanggup menampung 300, eh 457 Ampere Lebih dari ini, apa tadi, yes, kebakaran, si koil-koil, makanya selalu ada proteksi overload Nah, disini juga sudah membuktikan bahwa, satuan dari si generator itu adalah V Nah, mau bebannya ini, kospinya berapapun, ya, V itu kan ada kospi Nggak peduli dia kospi berapapun, mau daya berapapun, lu jangan lagi dari 337 Ampere Ini juga memperkuat bahwa, rating dari si generator ataupun alternator, ataupun si trafu, itu satunya VA Kenapa? Mau berapapun daya, lu, yang ada pada si kompan Mau kospinya berapapun, tapi tidak boleh lebih daripada S-nya atau Ampere-nya sih, ini nggak boleh Nah, inilah yang memperkuat keyakinan saya, bahwa generator ataupun alternator, ataupun juga transformator itu satunya dalam VA, bukan dalam KW Kenapa? Karena dia dibatasi oleh arus kerjanya, mau berapapun di sisi beban, ya, mau berapapun faktor dayanya, mau berapapun luatnya Yang penting jangan lebih dari Ampere, sudah ditutupkan pada rating peralatan ini Intinya, yang berpengaruh adalah I disini Kemudian, si sumbernya adalah si V, V kali ini adalah S Nah, itulah dia Kenapa saya cenderung meyakini bahwa satu ada sisi pembangkit adalah VA Makanya muncul istilah, kenapa trafo dan juga generator itu selalu dalam VA Karena dia merupakan sisi pembangkit atau si pengirim, penyuplah Yang namanya sisi Watt, mau KW, mau MW, mau apapun itu juga itu adalah di sisi si beban atau si pemakai atau si pengkonsumsi energi listrik yang dibangkitkan oleh si pembangkit si generator Oke adalah, yang terakhir Kenapa kita bilang Watt tadi pada sisi pembangkit, sisi beban Karena hanya pada sisi beban inilah yang memiliki sifat induktif kapasitif dan juga resistif yang berakumulasi menjadi satu Apakah dia dominan induktif, itu memiliki, apakah dia dominan kapasitif, itu memiliki di sisi pembangkit, dia tidak memiliki apa-apa Dia hanya punya tegangan top Tegangan top dan batas kemampuan Nah, ini raja Oke, itu sudah kita membahas tentang kenapa generator, alternator, apapun transformator berada pada rating KVA bukan pada rating KW Oke, semoga konten kali ini bermanfaat untuk kita semua Tidak lupa saya mengajak kalian untuk total bentuk Prima Akut dari Sender Dapat kita berbagi peranaman, berbagi pengetahuan, namun bukan untuk kita untuk saling menyombongkan diri Dan menonton buku-buku elektron di Prima Akut, dokumen link ada pada deskripsi Oke akhir kata, selamat menikmati pada konten kali ini Sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya Tetap bersama saya, mohon berkata sehari serikat di channel Prima Akut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton